Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik penilaian pengetahuan perlu melakukan penilaian agar dapat mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan siswa penilaian terhadap pengetahuan siswa dapat dilaksanakan dengan cara tes lisan, tes tulis, dan penugasan kegiatan penilaian pada pengetahuan tersebut dapat dipakai bagi siswa ketika mengalami kesulitan dalam proses belajar dan dapat digunakan untuk memperbaiki proses dalam pembelajaran contoh instrumen penilaian 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 teknik yang pertama bentuk instrumennya jawaban singkat, isian, pilihan ganda, menjodohkan, urayan, dan benar-benar yang kedua tes lisan bentuk instrumennya daftar pertanyaan penugasan tugas atau pekerjaan rumah yang dikerjakan secara kelompok atau individu disesuaikan dengan karakteristik tugas yang telah diberikan penilaian pengetahuan penilaian pengetahuan biasanya dilaksanakan melalui tes lisan dan tes tertulis terdapat beberapa instrumen tes yang sering digunakan yaitu soal tes sebenar-salah soal tes pilihan ganda soal tes isian singkat atau melengkapi soal tes menjodohkan dan soal tes urayan semacam instrumen tes tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang pertama soal pilihan ganda kelebihannya dapat dipakai sebagai bahan penilaian siswa terhadap penugasan terhadap materi yang lebih banyak dalam waktu yang singkat yang kedua dapat dikerjakan secara cepat kekurangannya menuliskan soal-soal yang bagus mempunyai sedikit kesulitan dan memakan waktu yang cukup lama yang kedua kemungkinan jawaban dapat ditebak dengan tepat yang kedua soal benar-salah kelebihannya soal dapat diselesaikan soal dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat yang kedua soal dapat dituliskan dengan sangat mudah dan dikerjakan secara cepat kekurangannya menggunakan tes jenis ini hanya bisa dipakai untuk menguji ingatan siswa yang kedua jawaban dari soal-soal mudah ditebak oleh siswa meskipun siswa belum menguasai materi yang kedua soal menjodohkan kelebihannya soal bisa ditulis dengan gampang yang kedua digunakan untuk memberi penilaian mencakup materi yang banyak kekurangannya tes ini tidak bisa dipakai dalam mengukur kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi soal isian singkat kelebihannya yang pertama soal bisa ditulis dengan gampang yang kedua dapat diselesaikan secara cepat untuk beberapa pertanyaan yang berbeda-beda kekurangannya sangat sulit untuk mengenali kriteria yang bisa mempertahankan jawaban yang benar yang kedua pertanyaan yang bisa dijawab secara singkat dan tepat sangat terbatas yang kelima soal urayan atau esai kelebihannya tes dapat dipakai untuk mengukur sejauh mana kemampuan kognitif siswa tingkat tinggi yang kedua sangat mudah untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan kekurangannya yang pertama memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengerjakan jawaban dan memberikan penilaian yang kedua sangat sulit untuk mengenali kriteria penilaian yang sesuai selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis tes yaitu jenis tes yang sangat sering dipakai oleh guru untuk menilai pengetahuan siswa adalah tes urayan dan pilihan ganda menggunakan jenis tes pilihan ganda agar dapat memuji penguasaan siswa terhadap materi dengan menjangkau lebih banyak dan mudah bagi guru untuk memberikan pencekoran maka dari itu tes jenis pilihan ganda dapat digunakan dalam ujian nasional bahkan tingkat internasional statistik dari tes pilihan ganda dan urayan dapat dideskripsikan sebagai berikut yang pertama pembuatan soal soal urayan sangat mudah soal pilihan ganda sangat sulit yang kedua atau materi yang akan diuji soal urayan terbatas soal pilihan ganda lebih banyak yang ketiga kemampuan yang akan dinilai dalam satu soal soal urayan skor yang didapat bisa lebih dari satu soal pilihan ganda hanya mendapatkan satu yang keempat jawaban siswa soal urayan menyusun jawaban lebih memfokuskan pada kedalaman materi soal pilihan ganda memilih jawaban lebih memfokuskan pada penguasaan terhadap materi kenderungan menebak soal urayan tidak ada soal pilihan ganda ada skoran soal urayan lama subjektif dan sulit soal pilihan ganda cepat objektif dan mudah beberapa hal yang sangat penting untuk dipahami dalam sebuah tes yaitu sebagai berikut apakah dari setiap poin dalam tes mengukur hasil belajar siswa yang sangat penting setiap dunia soal dalam tes sudah sesuai untuk mengukur hasil belajar siswa dari setiap poin memberitahukan tugas yang diminta secara jelas setiap poin dalam tes menyatakan secara jelas dan sederhana dari setiap poin dalam tes memuat petunjuk dari jawaban yang keenam apakah tingkat kesulitan pada tes sesuai dengan kemampuan siswa yang akan diuji yang ketujuh apakah setiap poin dalam tes tidak saling bertumpang pindih yang kedelapan apakah setiap poin dalam tes tidak memuat mengenai budaya agama dan trans penugasan merupakan pemberian tugas dari guru kepada siswa agar dapat menyediakan dan mengukur kemampuan siswa untuk memperoleh atau memperluas pengetahuan lebih banyak lagi penugasan mempunyai fungsi dalam pemberian nilai kepada siswa yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran atau assessment for learning penugasan juga merupakan metode pemberian tugas kepada siswa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya atau selama proses pembelajaran dilaksanakan atau assessment for learning penugasan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan kemampuan dari setiap individu meskipun tugas diberikan secara berkelompok untuk pemberian tugas kelompok perlunya diberikan penjelasan mengenai bagaimana tugas dari setiap anggota tugas yang diberikan harus bersifat adil tidak berdasarkan latar belakang, ekonomi, ataupun gender tampilan kapasitas dari hasil tugas diharapkan dapat disampaikan secara jelas dalam pemberian tugas harus memiliki jangka waktu pengerjaan tugas oke baik teman-teman sekian video pembelajaran dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati